Intro Halo Ndru, gimana kabarnya? Akhirnya kali ini saya kembali membahas spoiler perfect world episode 133 yang serangkum dari novelnya Setelah bertemu dengan anak ilahi jatuh, apakah Xiao akan bertarung dengan orang aneh kuno itu? Penasaranan kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya Ketika melihat penduduk asli Immortal Ancient, anak ilahi jatuh Langsung berhenti berjalan Pikirannya gemetar, karena mereka bukan orang yang bisa diprovokasi Jika ia berbuat nekat, tidak akan ada tempat yang aman baginya di Immortal Ancient Mata Xiao sangat dingin saat ia menatap pemuda ini Xiao berjalan maju selangkah demi selangkah Orang ini masih saja berani menghina kakak seniornya Di belakang, tetua penduduk asli menawarkan diri untuk membantu Xiao Jika cabang willow diberikan, mereka akan melenyapkan sekte mana saja yang berani kepadanya Di sekitarnya, sekelompok orang mulai ketakutan Mereka tak menyangka penduduk asli akan memihak Xiao Xiao dengan tegas menolak bantuan itu Ia akan mengambil tindakan pribadi untuk mengalahkan anak ilahi jatuh Ini adalah dendam yang harus Xiao balaskan demi Ritus Dao makhluk tertinggi Anak ilahi jatuh tertawa mendengar ucapan Xiao Ia seperti mengejek dan memberikan penghinaan karena Xiao meminta perlindungan pada pihak lain Sementara itu Xiao masih tetap tenang dan ia memastikan hal itu tidak akan terjadi Kematian anak ilahi jatuh pasti ada di tangannya Tepat itu pun segera menjadi sangat ramai Mereka ingin melihat pertarungan Huang dengan anak ilahi jatuh Namun tiba-tiba suara lonceng giyok terdengar di udara Itu adalah lonceng yang menunjukkan pelelangan akan segera dibuka Istana giyok berhiaskan berlian merupakan rumah lelang keturunan Itu adalah rumah lelang terbesar di alam pemakaman Ada desas-desus bahwa ada buah dewa surgawi yang akan muncul di pelelangan Begitu seseorang memakan buah ilahi itu Mereka akan segera menjadi dewa surgawi Selain itu ada juga diagram kuno yang mencatat gua abadi Itu adalah dua dari barang andalan yang akan dilelang Masih ada obat ilahi dan obat suci yang pastinya akan diincar banyak praktisi Pada saat ini Xiao memutuskan pergi ke pelelangan dulu Ia tak terpengaruh oleh intimidasi dari anak ilahi jatuh Selain itu Xiao juga mendengar rumah lelang keturunan memiliki beberapa hal yang sangat ia butuhkan Tadi duga anak ilahi jatuh juga tidak mau bertarung dulu Ia ingin mendapat barang yang dibutuhkan untuk isolasinya Ketika memasuki aula suci, kelompok Xiao merasa bersemangat Pasalnya tempat itu jauh lebih luas dari pemandangan luar Rumah lelang ini cukup untuk menampung beberapa ratus ribu mahluk Tak lama juru lelang dan seorang wanita cantik berbicara di depan penonton Mereka akan memandu semua orang dalam pelelangan kali ini Barang yang pertama di lelang adalah bilah tulang biru Benda ini mampu membunuh semua dewa sejati Kekuatannya sungguh luar biasa Tidak ada yang tidak bisa ditembusnya Seketika rumah lelang menjadi sangat ramai Begitu banyak orang menginginkan bilah biru itu Tapi pada akhirnya bilah itu jatuh ke tangan wanita misterius Seiring berjalannya waktu Akhirnya pelelangan itu mencapai puncaknya Kini buah dewa surgawi dilelang sebagai benda utama Tapi nyatanya benda itu tidak benar-benar muncul Juru lelang akan menjual informasi tentang keberadaan buah surgawi Awalnya banyak orang sangat kecewa dengan semua ini Mereka merasa sangat ditipu oleh rumah lelang Tapi setelah dijelaskan betapa sulitnya mendapat buah surgawi Akhirnya para praktisi tidak lagi menjadi kesal Mereka pun mulai melelang informasi penting Tentang keberadaan buah surgawi Saat ini anak ilahi jatuh terlihat ikut dalam pelelangan ini Setelah informasi itu terjual Tiba saatnya untuk penawaran diagram misterius gua abadi Suasana hati beberapa orang segera terangkat Mereka menjadi sangat bersemangat Di platform tinggi seorang wanita muda Segera menampilkan diagram batu kuno Ada jejak kabur yang muncul di permukaan diagram Gua abadi sangat tidak biasa Sepuluh raja mahkota menemukan pohon dao abadi Di depan gua itu Raja itu belum pernah memasuki gua abadi Jadi bisa dipastikan Harta atau artefak di dalamnya masih sangat utuh Itu adalah kata-kata pemanis dari juru lelang tua Gua abadi adalah tempat yang harus dikunjungi Guna mendapat peluang yang bagus Akhirnya lelang diagram gua abadi dimulai Dua batang obat ilahi adalah harga terendah Untuk diagram itu Harga itu tentu saja membuat semua orang sangat terkejut Si Hao yang juga menginginkannya Bahkan mengurungkan niatnya Ia tak menyangka harga dari diagram kuno akan sangat mahal Karena tidak ada yang menawar Rumah lelang menambahkan dua item lagi Yang pertama adalah batu giok yang menyimpan mata air kehidupan yang mampu mencegah usia tua Yang kedua adalah rumput kebangkitan yang dapat membangkitkan vitalitas seseorang yang sudah diambang kematian Keduanya tidak dirakukan lagi adalah harta penyelamat hidup yang tak tertandingi Bagi si Hao ini setara dengan dua nyawa Hal inilah yang paling dia butuhkan dalam isolasi Ia pun segera menegakkan tubuhnya untuk ikut pelelangan Para tetua yang mengikuti si Hao seperti anjing semuanya mengungkapkan penampilan aneh Mereka bertanya Apakah teman kecil tertarik dengan dua benda itu Si Hao pun segera mengangguk Lalu tetua ini tersenyum dan berbicara dengan juru lelang Ia mengatakan harga terendah untuk dua item ini adalah cabang willow dari era terakhir Si Hao yang mendengarnya sangat tercengat Ia segera mengerti kalau rumah lelang keturunan terkait dengan para tetua ini Si Hao berbalik dan melihat ke arah mereka Ia mengatakan dirinya akan melestarikan batang pohon willow ini Si Hao tidak akan memberikannya pada pihak lain Seketika para tetua itu mengungkapkan ekspresi terkejut Salah satu dari mereka berkata Mengapa kamu mengatakan apa yang akan kami katakan Alasan kami menginginkan cabang willow adalah untuk membawanya kembali ke tanah suci untuk dikuduskan Si Hao pun meminta penjelasan tentang semua yang ia ucapkan Lantas tetua itu menjelaskan sedikit kepada Si Hao Di tanah murni yang misterius cabang pohon willow emas ditinggalkan oleh roh penjaga di masa lalu Namun saat ini cabang willow itu tidak memiliki vitalitas Mereka ingin menggabungkan cabang willow ini dengan yang ada di tanah misterius Seketika Si Hao ingin mengunjungi tempat itu dan melihat cabang yang lainnya Tapi para tetua ini menolak keinginan Si Hao Mereka belum merani membawa orang luar bersamanya Akhirnya Si Hao pun setuju dan membiarkan cabang willow dibawa oleh tetua itu Sebagai gantinya Si Hao mendapat mata air kehidupan dan rumput kebangkitan Tak lama anak ilahi jatuh mendekati Si Hao dan menyayangkan semua perbuatannya Seharusnya Si Hao tidak menukar cabang yang mengandung energi abadi Seketika mata Si Hao berubah menjadi dingin Ia langsung menantang anak ilahi jatuh untuk bertarung sampai mati Pemuda itu juga setuju Ia ingin melihat sejauh mana kekuatan dari huang yang sebenarnya Tak berselang lama mereka sampai di suatu medan perang yang tidak jauh dari tempat itu Medan ini penuh dengan energi yang sangat buruk Tidak banyak orang yang berani datang ke sana Namun saat ini Si Hao dan anak ilahi jatuh berada di kedalaman medan perang Tidak ada satupun yang mengikuti mereka berdua Orang-orang hanya menonton dari kejauhan Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengambil tindakan Seolah-olah dua bintang di kosmos bertabrakan Meletus dengan cahaya suci yang paling menyilaukan Puing-puing bergegas kawan retakan besar dengan cepat memanjang di keampaan Di kejauhan semua orang terdiam dan merasa agak ketakutan Ini baru tabrakan pertama Namun sudah menghasilkan pemandangan yang mengerikan Anak ilahi jatuh mengatakan Kalau Si Hao jauh lebih hebat dari dua seniornya Pada saat ini seutas energi abadi muncul di sekitarnya Si Hao dapat melihat itu dengan sangat jelas Ia tidak mengatakan apapun dan fokus pada dirinya sendiri Lalu dengan sombongnya anak ilahi jatuh mengatakan Hanya dengan mengangkat tanganku saja Kamu pasti akan dihancurkan Saat berbicara seperti itu Anak ilahi jatuh mengangkat tangan kanannya Membidik ke arah Si Hao Hal ini tidak membuat Si Hao takut sedikit pun Ia bergegas ke depan dan menyerang dengan kaki ular naga Serangan ini meledakkan lengan anak ilahi jatuh dan mengenai wajahnya Seketika ekspresi pemuda itu langsung menjadi kaku Wajahnya ditendang dan tubuhnya terbang keluar Sedikit darah berhamburan keluar dari mulutnya Anak ilahi jatuh mulai menjadi murka Pukulan ini membuatnya sangat malu Karena ia adalah raja yang paling kuno Ia benar-benar bertindak ceroboh Anak ilahi jatuh tidak pernah berharap Si Hao menjadi begitu luar biasa Lantas tangannya membentuk jejak Untuk membelah kekosongan Mengikuti gerakannya Seluruh langit dan bumi tampak berboyang Jejak tangan itu terlalu gila Menciptakan semakin banyak celah di keampaan Si Hao sendiri tidak menghindar Tinju kanannya bersinar terang Dan bertabrakan dengan jejak ajaib itu Lengan mereka terus mentrok satu sama lain Menyerang dengan metode yang paling ganas Di kejauhan banyak orang berteriak ketakutan Dan dengan cepat mengambil langkah mundur Itu karena simbol misterius memanjang keluar Menyelimuti langit dan juga bumi Pada akhirnya kedua belah pihak berpencar Dan masing-masing menempati satu sisi Meskipun itu semua terjadi dalam sekejap Tinju mereka telah menyerang lebih dari seribu kali Cahaya yang meletus membelah kekosongan di sekitarnya Menakutkan hingga tingkat yang tak terbayangkan Mata anak ilai jatuh sangat dingin saat menatap Si Hao Ia merasa sulit untuk percaya Bahwa setelah mengambil langkah sejauh ini Ia masih belum bisa membunuh Si Hao Tiba-tiba cahaya kabur mengelilingi tempat ini Yang membuat orang luar tidak tahu apa yang terjadi Di sana anak ilai jatuh sudah tahu Kalau Si Hao telah mengolah energi abadi Ia tak menyangka Huang bisa sejauh ini Awalnya ia penuh dengan percaya diri Saat mendatangi alam pemakaman Tapi setelah tahu Huang memiliki teknik yang sama dengannya Anak ilai jatuh mulai tampak serius Dengan adanya kabur ini Anak ilai jatuh ingin melakukan pembantaian pada Si Hao Ia juga tidak mau orang luar tahu Kalau dirinya mengolah energi abadi Tapi tak disangka Musuhnya kali ini juga sudah mengolah energi abadinya Semua yang dilakukan anak ilai jatuh Tampak sangat menggelikan Si Hao tertawa Membawa ejekan dan penghinaan Ada juga jenis kepercayaan diri Saat ia menanggapi sikap sombong Anak ilai jatuh Untayan energi abadi muncul diam-diam Di sekitar tubuh Si Hao Itu murni dan putih Seperti batu giyok Kali ini anak ilai jatuh tampak seperti cahaya gelap yang menutupi matahari Sedangkan Si Hao seperti cahaya kemasan yang menyinari langit Mereka pun langsung bertabrakan hingga membuat sejumlah besar gunung hancur berantakan Setelah tabrakan hebat lainnya Mereka berdua masing-masing mundur ke satu sisi Segera setelahnya Anak ilai jatuh menjadi sangat berbeda Rambut abu-abunya menari-nari Dan seluruh tubuhnya Perlahan menempa jejak Di sekeliling mereka Ribuan batu naik ke udara Sebagai tanggapan Kemudian dengan suara yang cukup keras Semua batu besar mulai meredak Itu adalah jejak dewa jatuh yang dimiliki anak ilahi jatuh Ini adalah seni terbesar dari punggungan ilahi jatuh Kemampuan ini dikabarkan berasal dari era besar kuno abadi Sementara itu Si Hao tidak menyanyakan waktunya dengan berkata-kata Renkarnasi di tangan kiri Cahaya bencana surga di tangan kanan Dan simbol ketiga dicampur dalam setiap tekniknya Seluruh tubuhnya meletus dengan kecemerlangan Dan kekosongan di sekelilingnya terbelah Keduanya kembali bertabrakan dengan ganasnya Pada akhirnya Semua orang melihat anak ilahi jatuh Terbang keluar dan batuk darah dalam jumlah besar Selain itu Rambut putih muncul di pelipisnya Karena efek renkarnasi Tak sampai di sana Si Hao dengan cepat mengambil tindakan lagi Telapak tangan dan jari-jarinya Meletus dengan pancaran tak berujung Serangan itu membawa bandir di bawah lagi dan lagi Jejak magis anak ilahi jatuh Seketika meledak dan seluruh tubuhnya mengeluarkan darah Si Hao pun terus mengejarnya Kaki kanannya tersapu meledakan penghalang cahaya Yang dibentuk oleh para dewa dan mayat iblis Tubuh anak ilahi jatuh kembali dikirim terbang Sambil meraung Si Hao mengatakan Aku masih belum selesai Si Hao menutup jarak dengan teknik menarikan bumi Dan menghancurkan telapak tangan pemuda itu Serangan ini membuat anak ilahi jatuh Diledakkan kembali Ini adalah akibat yang harus diterima Karena sudah mempermalukan Dua kakak seniornya Si Hao meluapkan amarahnya Pada pemuda ini Bagaimana ini bisa terjadi Semua orang menjadi ketakutan Ketika menyaksikan situasi medan perang kuno Segala sesuatu yang terjadi Agak sulit untuk dipercayai Seorang raja kuno Yang dikenal sebagai legenda tak terkalahkan Ditekan dan dipukuli oleh lawannya Tiba-tiba anak ilahi jatuh Mengeluarkan raungan keras Cahaya gelap menutupi langit Mayat dewa yang tak terhitung Berada di sekelilingnya Sisa-sisa iblis juga bergabung Membentuk suatu pusaran Pusaran itu seperti lubang hitam Yang melilingi si Hao Dan hendak menelannya Rambut abu-abu anak ilahi jatuh Berterbangan dengan kacau Tubuhnya bertambah besar Berubah menjadi raksasa Kemudian sebuah tangan besar Menampar dengan keras Membanting ke tengah pusaran hitam Dengan dentangan keras Kekosongan hancur Langit dan bumi juga terguncang Tempat itu benar-benar hancur Si Hao terbang keluar Dengan pakaian yang sudah compang Garis darah mengalir keluar Dari sudut bibirnya Ia berdiri di kejauhan Menatap pemuda itu Di sisi lain Wajah anak ilahi jatuh Menjadi sangat dingin Ia menyeka darah dari bibirnya Dan menatap si Hao Seperti serigala yang kelaparan Sesaat kemudian Anak ilahi jatuh Kembali melepaskan serangan Sepasang sayap hitam dan putih Muncul di pungunya Ini adalah sayap ilahi bawan Yang mengandung kekuatan Yang sangat menakutkan Sayap itu mengandung energi Yin Dan juga Yang Ketika sayap ini bergerak Yin dan Yang Muncul dan mengguncang dunia Dengan teriakan ringan Anak ilahi jatuh Berubah menjadi seberkas cahaya iblis Ia bergegas ke si Hao Dan ketika sayapnya bergerak Kekosongan runtuh Dan bumi besar Mulai terbelah Ekspresi Xiao menjadi sangat serius Sayap dengan cepat Muncul di belakangnya Teknik beragak lainnya Juga dimunculkan Tekstulang terjalin Untuk menutupi Permukaan tubuhnya Kedua ahli Saling menyerang Dengan kecepatan kilat Keduanya Menggerakkan sayap Dan menggunakannya Semua kemampuan mereka Tak lama Xiao menampar Sayap anak ilahi jatuh Dengan tangan surga Namun sayap hitam putih Langsung bergerak Membelah Teknik tangan itu Anak ilahi jatuh Sepenuhnya menampilkan Gayanya Yang tak tertandingi Keduanya terus Mengambil tindakan Simbol reinkarnasi Menghantam Bahu anak ilahi jatuh Membuat kulitnya Menua Dan menyebar Keseluruh tubuhnya Tapi tak disangka Sayap hitam putih Menetralkan Simbol reinkarnasi itu Tiba-tiba Xiao juga dihantam Oleh jejak Dewa jatuh Darah merah Mengalir keluar Dari sudut bibirnya Kedua belah pihak Terus bentrok Hingga menerima Luka serius Xiao tampaknya Tidak peduli Dengan cedera ini Ia melawan pemuda ini Untuk mengukur Kekuatan Dari orang Aneh kuno Anak ilahi jatuh Tidak mengecewakannya Serangan sosok ini Dapat membuatnya Batuk darah Seperti yang diharapkan Ini adalah Lawan yang menakutkan Meskipun Xiao membenci orang ini Tapi Ia masih mengakui Sebagai Musuh Yang sangat kuat Kemudian Anak lejah itu mengatakan Sayap Gelap Terang Kata-kata ini Seperti nyanyian iblis Menembus Indra ilahi Semua orang Kekosongan Segera berubah Tidak hanya Energi jin Dan yang yang berputar Kegelapan Dan pancaran Juga melonjak Xiao sendiri Menggerakkan sayapnya Menampilkan Teknik kunpeng Hingga batasnya Simbol peng Muncul di tangan kanan Sedangkan Simbol kun Terjalin Di tangan kirinya Ketika tangannya bergerak Yin besar Dan yang besar Meletus Dan menyapu Kabut kekacauan utama Melesat Ke arah Anak ilahi jatuh Pemuda itu pun Mengeluarkan Dengusan dingin Ia mengungkapkan Ekspresi Yang sangat kaget Ini adalah Bidang keahliannya Tapi tak disangka Pihak lawan Juga memiliki Teknik yang serupa Saat ini Dunia hitam dan putih Bentrok Menghasilkan Energi yang kacau Hampir pada saat yang sama Kedua belah pihak Terluka cukup parah Darah memercik keluar Dan tubuh mereka Terbang ke belakang Kemudian Xiao bertanya Apakah Anak ilahi jatuh Memiliki Teknik Terlarang Jika ada Xiao ingin melihat Teknik terkuat itu Mata Anak ilahi jatuh Langsung menyusut Ia melihat Kegemiraan Di mata pihak lain Jelas sekali Bahwa Xiao Memperlakukannya Sebagai Mangsa Pemuda ini Langsung menjadi Murka Ia tidak pernah Diperlakukan Seperti itu Sebelumnya Ia pun Berteriak Dan melepaskan Teknik penyempurnaan Ini adalah Teknik langka Yang katanya Sudah Lama Menghilang Teknik ini Membentuk tungku Untuk menekan Xiao Dan Membakarnya Xiao akan Dimurnikan Dalam tungku ilahi Namun Tak disangka Anak ilahi jatuh Gagal melakukannya Xiao menghancurkan Tungku itu Dengan Kepalan Tangannya Setelahnya Anak ilahi jatuh Mengatakan Teknik Pengembalian Void Seluruh tubuhnya Meletus Dengan simbol Mengejutkan Semua orang Sekali lagi Ini adalah Kemampuan ilahi besar Yang telah hilang Dalam warisan Teknik pengembalian Void Memungkinkan Seseorang Menyerang Menjadi Ketiadaan Xiao sendiri Berdiri di sana Dengan Lorong Surgawinya Dengan Serangkaian Energi Petir Xiao Melepaskan Petir Sembilan Langit Teknik ini Langsung Mengantam Anak ilahi jatuh Keduanya Terus Bertukar Serangan Hingga 2000 Pukulan Xiao Terlihat Seperti Orang Gila Matanya Penuh Dengan Kegembiraan Saat Mengatakan Apakah Kamu Masih Punya Yang Lainnya Mata Anak Lainnya Jatuh Mulai Menjadi Dalam Perjuang Sampai Titik Ini Benar Benar Diluar Dugaannya Pertempuran Ini Dirasa Sangat Sulit Setelah Mengolah Seutas Energi Abadi Seseorang Seharusnya Menjadi Tak Tertandingi Namun Mereka Berdua Bertarung Sampai Darah Mereka Keluar Lantas Xiao Berkata Jika Kamu Tidak Memiliki Metode Yang Tersisa Maka Biarkan Ini Menjadi Akhirnya Xiao Memutahkan Seteguk Darah Kemudian Mengoperasikan Kekuatan Ilahi Sayap Kunpeng Bergerak Dan Menunjukkan Kemampuan Ilahi Bawaannya Sendiri Cahaya Bencana Surga Renkarnasi Dan Simbol Misterius Ketiga Menunjukkan Kekuatan Yang Semakin Meningkat Xiao Menggerakkan Sayapnya Bergegas Membunuh Untuk Mengakhiri Pertempuran Ini Keduanya Saling Menyerang Dan Membunuh Pada Akhirnya Seberkas Darah Terbang Ke Atas Xiao Naik Ke udara Dan Mundur Keluar Sementara Itu Di lokasi Aslinya Anak Ilahi Jatuh Terpecah Menjadi Beberapa Bagian Darah Memercik Keseluruh Medan Perang Kuno Semua Orang Menjadi Sangat Terguncang Xiao Pun Segera Turun Untuk Melihat Ia Merasa Ada Yang Tidak Beres Karena Mayat Itu Berbentuk Manusia Seharusnya Bentuk Muda Ini Tidak Seperti Itu Tiba Tiba Tangisan Phoenix Mengguncang Langit Dan Bergerak Melalui Tubuh Xiao Itu Adalah Phoenix Sejati Yang Membawa Sebuah Belati Di Luar Medan Perang Semua Orang Menjadi Semakin Tercengang Darah Anak Ilahi Jatuh Berubah Menjadi Phoenix Sejati Itu Bergegas Maju Dan Langsung Membelah Tubuh Xiao Hampir Saja Tubuh Xiao Terbelah Menjadi Dua Ia Terhuyung Mundur Kemudian Kedua Bagian Tubuhnya Dengan Cepat Bergabung Darahnya Juga Mengalir Secara Terbalik Sultas Energia Badi Meringkuk Di Sekelilingnya Memberi Nutrisi Pada Tubuhnya Untuk Mengobati Semua Lukanya Di Sisi Lain Tubuh Patah Anak Ilahi Jatuh Bergabung Kembali Cahaya Berdarah Itu Kembali Ketubuhnya Dan Di Tangannya Ada Belati Multi Warna Jelas Sekali Kalau Anak Ilahi Jatuh Telah Memahami Teknik Dari Pinik Sejati Yang Sebenarnya Ia Tidak Keberatan Membiarkan Tubuhnya Terbunuh Sekali Untuk Bisa Menyingkirkan Xiao Tapi Pada Akhirnya Anak Ilahi Jatuh Gagal Melakukannya Xiao Mengamuk Menunjukkan Semua Kemampuan Ilahinya Sayap Kunpang Muncul Di Belakangnya Dan Kilat Terjalin Di Depannya Di Tangan Kirinya Muncul Cahaya Bencana Surga Sedangkan Di Tangan Kanannya Muncul Teknik Reinkarnasi Kemampuan Ilahi Ketiga Di Tubuhnya Juga Meletus Mereka Menjadi Gila Saat Keduanya Saling Menyerang Meskipun Anak Ilahi Jatuh Sangatlah Kuat Ia Masih Bisa Terbunuh Ketika Ia Menggunakan Teknik Beragap Phoenix Untuk Bangkit Kembali Siao Akan Membunuhnya Sekali Lagi Tidak Ada Orang Yang Tidak Pernah Mati Setelah Membunuhnya Beberapa Kali Siao Mengeluarkan Raungan Keras Ia Menembus Ruang Di Antara Alis Pemuda Itu Dan Menangkap Roh Primordialnya Anak Ilahi Jatuh Mengeluarkan Raungan Marah Tidak Mungkin Ia Akan Menyerah Ia Melawan Dengan Segala Yang Ia Bisa Untuk Menghancurkan Segalanya Tanpa Pandang Bulu Tapi Pada Akhirnya Siao Menghancurkan Roh Primordialnya Dengan Satu Kepalan Tangan Fragmen Roh Primordial Terbang Kemana Mana Sebuah Belati Warna Warni Memelah Kampaan Jelas Sekali Kalau Pemuda Ini Hendak Melarikan Niri Lantas Siao Mengeluarkan Pedang Abadi Dan Langsung Menebas Belati Itu Siao Tidak Membiarkan Mangsanya Lolos Begitu Saja Dalam Ketidak Berdayaan Ini Anak Ilai Jatuh Mulai Bergumam Mengapa Dirinya Bisa Dikalahkan Seperti Ini Apa Karena Hal Aneh Dan Tidak Menguntukkan Tidak Mendatanginya Ketika Mengolah Energi Abadi Dirinya Mendapat Serangan Dari Sosok Aneh Itu Tapi Tak Tahu Mengapa Ketika Menyempurnakan Energi Ini Sosok Aneh Itu Tidak Muncul Lagi Siao Yang Mendengarnya Segera Terkejut Sebelumnya Ia Sudah Mengalami Pertarungan Menyedihkan Dengan Sosok Aneh Di Jalur Batu Biru Semua Ini Terdengar Sangat Tidak Adil Mengapa Hanya Dirinya Yang Menghadapi Serangan Aneh Ini Ketika Berpikir Sejenak Siao Akhirnya Mengerti Apa Yang Sudah Terjadi Setelah Siao Naik Perahu Hitam Berbagai Perubahan Mulai Terjadi Saat Itu Raja Besar Telah Menyegel Jurang Gelap Hingga Sosok Aneh Tidak Muncul Kembali Seharusnya Anak Ilahi Jatuh Berterima Kasih Kepada Siao Berkat Dirinya Ia Bisa Mengolah Energi Abadi Dengan Sangat Mudah Gigi Siao Terlihat Putih Saat Ia Tersenyum Roh Primordial Penguda Itu Benar Benar Ingin Menghancurkan Wajah Siao Dengan Jejak Ilahi Jatuh Meskipun Anak Ilahi Jatuh Tidak Mau Percaya Ini Tapi Ia Tahu Kalau Siao Sudah Menghadapi Sosok Aneh Itu Kemudian Ia Menatap Inti Pedang Abu Di Tangan Siao Seketika Pikirannya Sangat Terguncang Ia Tahu Kalau Inti Pedang Itu Milik Dari Raja Lima Mahkota Pemuda Itu Pun Akhirnya Percaya Dengan Semua Ucapan Siao Roh Primordialnya Mulai Ingin Keluar Mempelajari Informasi Ini Ia Merasa Sulit Untuk Tenang Bahkan Jika Harus Mati Ia Inget Tahu Apa Sebenarnya Yang Ada Di Kapal Hitam Anak Ilahi Jatuh Minta Siao Menceritakan Apa Yang Sebenarnya Ia Telah Lihat Kemudian Siao Bertanya Kenapa Aku Harus Memberitahu Kamu Ia Duduk Di Medan Perang Melihat Fragmen Roh Primordial Dengan Senyum Di Wajahnya Seketika Suara Pemuda Itu Menjadi Sangat Dingin Ia Tak Menyangka Akan Dipermalukan Seperti Ini Lantas Anak Ilahi Jatuh Bertanya Apa Yang Kamu Inginkan Lalu Dengan Santai Siao Menjawab Kalau Dirinya Ingin Memahami Teknik Pinik Sejati Bersama Sama Selain Itu Teknik Berharga Yang Lain Juga Membuatnya Sangat Tertarik Anak Ilahi Jatuh Menghala Nafas Dan Berkata Kalau Dirinya Tidak Bisa Berkompromi Dengan Hal Itu Ia Tidak Akan Membiarkan Orang Lain Memahami Teknik Berharganya Apalagi Ritus Daum Maluk Tertinggi Bermusuhan Dengan Sektenya Guru Pemuda Ini Dan Kidaulin Adalah Musuh Bebuyutan Setelah Mendengar Semua Ini Sihau Tidak Bisa Berharap Lebih Ia Akan Memotong Anak Ilahi Jatuh Dan Menjadikannya Sebagai Makanan Seketika Pemuda Itu Mengutuk Berkali-kali Saat Kemudian Inti Bedang Sihau Tersapu Dan Menyebarkan Roh Primordial Menjadi Asap Yang Tersebar Pada Saat Yang Sama Mayat Itu Menunjukkan Bentuk Aslinya Ia Berubah Bentuk Menjadi Hewan Yang Aneh Tubuhnya Seperti Burung Bangau Sedangkan Kepalanya Seperti Naga Sejati Mata Si Hau Langsung Bersinar Tubuh Besar Ini Benar-benar Membuatnya Sangat Gembira Ia Bisa Makan Ini Untuk Beberapa Kali Makan Ini Jelas Merupakan Suatu Kelejatan Dunia Di Kejauhan Keributan Telah Lama Pecah Anak Ilahi Jatuh Telah Dikalahkan Oleh Huang Tidak Ada Yang Menyangka Sosok Tak Tertandingi Akan Dikalahkan Begitu Saja Pertempuran Ini Menetapkan Posisi Siau Sebagai Seorang Raja Di Dunia Luar Semua Sekte Tampak Seperti Hantu Hidup Anak Ilahi Jatuh Yang Tak Tertandingi Benar-benar Terbunuh Tak Lama Terdengar Seseorang Melepaskan Rawangan Keras Dari Kereta Mas Semua Orang Tahu Bahwa Itu Adalah Ahli Terhebat Punggungan Ilahi Jatuh Orang Itu Telah Bertarung Dengan Kidaulin Pewaris Yang Disebesarkannya Dengan Cermat Dikalahkan Oleh Murid Musuhnya Hal Ini Menyebabkan Sosok Itu Kehilangan Kendali Hal Yang Paling Disesalkan Adalah Semua Sekte Tidak Bisa Melihat Apa Yang Terjadi Itu Karena Keduanya Memiliki Seutas Energi Abadi Di Sekitar Tubuhnya Di Medan Perang Kuno Siau Tersenyum Sepanjang Waktu Kali Ini Hadihannya Terlalu Besar Itu Membuatnya Sangat Bahagia Begitu Untayan Energi Abadi Anak Ilahi Jatuh Menyebar Tubuh Siau Mulai Bergetar Energi Abadi Di Tubuhnya Bergerak Keluar Membungkus Energi Itu Dan Langsung Menyempurnakannya Hal ini Membuat Siau Sedikit Terkejut Ia Baru Tahu Kalau Energi Abadi Bisa Digabungkan Seperti Ini Sekarang Untayan Energi Abadinya Benar-benar Berlimpah Dan Lebih Tebal Dari Sebelumnya Saat Ini Siau Berharap Untuk Bertemu Lagi Dengan Orang Yang Telah Mengolah Energi Abadi Jika Bisa Membunuhnya Siau Ingin Tahu Apakah Itu Bisa Digunakan Untuk Menerobos Untayan Kedua Untuk Itu Siau Tidak Akan Buru-buru Mengolah Untayan Keduanya Kini Siau Langsung Mengambil Artefak Suci Milik Anak Ilahi Jatuh Saat Itu Siau Sangat Terkejut Hasil Panen Benar-benar Mencengangkan Berbagai Obat Langka Yang Berharga Dimiliki Oleh Pemuda Ini Sebatang Obat Ilahi Bahkan Dimilikinya Belati Warna Warni Juga Diambil Siau Belati Ini Sebelumnya Telah Memotong Tubuhnya Tadi Duga Inti Pedang Di Tangan Siau Mengeluarkan Teriakan Pedang Itu Mulai Bergetar Dan Meretas Belati Warna Warni Kemudian Inti Pedang Menyerap Emas Abadi Tujuh Warna Dari Belati Ini Seketika Belati Langka Itu Jatuh Dan Hancur Di Tanah Siau Yang Melihatnya Merasa Sangat Terkejut Inti Pedang Terlihat Sangat Sederhana Tapi Saat Menyerap Emas Abadi Tujuh Warna Bentuknya Sangat Berkilau Siau Yakin Sekali Kalau Pedang Ini Mempunyai Asal Usul Yang Tidak Sederhana Tak Berselang Lama Semuarkan Siau Datang Dan Berteriak Keras Mereka Sangat Senang Dengan Kemenangan Ini Selain Itu Harta Yang Diperoleh Juga Sangat Banyak Tidak Sia Sia Siau Bertarung Hingga Berlumuran Darah Tiba Siau Mengangkat Kepalanya Dan Berkata Apakah Kamu Akan Pergi Sosoknya Berkedip Dan Menghilang Dari Lokasi Aslinya Nyatanya Siau Muncul Di Depan Long Yu Yang Merupakan Bawahan Dari Jundau Pria Ini Langsung Meminta Pengampunan Dari Siau Semua Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Long Yu Siau Pun Berjanji Akan Mengampuni Pria Ini Asalkan Ia Mengantarkan Siau Menemui Jundau Long Yu Pun Berjanji Dan Sepakat Dengan Siau Di Dunia Luar Wajah Semua Orang Dari Sekte Jundau Mulai Berubah Mereka Menjadi Sangat Gugup Dengan Rencana Siau Kemudian Agar Jundau Keluar Dari Isolasinya Saat Ini Huang Sudah Bergerak Untuk Membunuhnya Hal Ini Bisa Mereka Lakukan Karena Tempat Kuno Yang Mereka Miliki Sementara Itu Siau Sudah Sampai Di Pegunungan Tempat Jundau Melakukan Isolasi Ketika Tiba Disana Mereka Sudah Disambut Oleh Sebuah Formasi Kuno Siau Pun Langsung Menggunakan Pedang Abadi Untuk Meretasnya Dengan Untayan Energi Abadi Di Tangannya Siau Mampu Menghancurkan Formasi Itu Siau Langsung Memanggil Jundau Untuk Menunjukkan Diri Di Dalam Gua Kuno Kabut Kacau Menyelimuti Udara Disana Terdapat Seseorang Yang Sedang Memegang Pagoda Siau Pun Langsung Menyerang Dan Membunuh Sosok Itu Tapi Tak Disangka Itu Hanyalah Sebuah Boneka Namun Siau Tidak Berhenti Ia Menggerakkan Inti Pedang Menuju Kedalaman Gua Kuno Ini Siau Memotong Kampaan Untuk Menemukan Jundau Sayangnya Siau Masih Agak Terlambat Jundau Berhasil Melulukan Diri Dalam Keadaan Terluka Ternyata Inti Pedang Siau Berhasil Melukainya Tadi Siau Hanya Bisa Menggelengkan Kepalanya Chow Yuseng King Yi Dan Yang Lainnya Tidak Tahu Harus Berkata Apa Melawan Dua Orang Aneh Kuno Dalam Satu Hari Sudah Merupakan Hal Yang Sangat Luar Biasa Walaupun Tak Berhasil Membunuh Jundau Kelompok Siau Mendapat Banyak Sekali Harta Saat Ini Semua Benda Berharga Tidak Sempat Dibawa Oleh Jundau Benda Benda Itu Terlihat Sangat Langka Sebuah Pot Tembikar Memiliki Tanah Yang Misterius Klinci Giyok Mengatakan Apapun Yang Ditempatkan Di Dalam Pot Ini Tidak Akan Mati Hal Ini Dikarenakan Tanah Misterius Yang Akan Selalu Menjaga Vitalitasnya Tak Lama Semuanya Melihat Batu Dewa Sedang Mengunyah Sesuatu Itu Adalah Sepotong Batu Dengan Pola Indah Menyerupai Pinik Sejati Batu Itu Membawa Aura Dao Agung Dari Alam Atas Xiao Sebelumnya Telah Memperoleh Sepotong Kecil Di Alam Bawah Dan Menggabungkannya Dengan Tubuh Emas Abadi Baju Besi Itu Memungkinkan Kualitas Bawaannya Menjadi Semakin Meningkat Batu Piniks Menunjukkan Kegunaan Besar Selama Pertempuran Dengan Tujuh Dewa Ini Adalah Batu Ajaib Yang Tak Tertandingi Segera Setelah Itu Mereka Menemukan Setumpuk Buku Tulang Semuanya Berisi Wawasan Orang Orang Sebelum Mereka Ini Adalah Buku Buku Yang Sangat Menakjukan Dan Juga Langka Buku Tulang Istana Abadi Anak Ilahi Jatuh Dan Jundau Ada Di Sana King Yi Dan Kelinci Kecil Membolak Baliknya Untuk Mendapat Wawasan Baru Wawasan Orang Bijak Dari Tiga Sekte Ini Sangat Lampar Harga Setelah Mendapat Wawasan Yang Baru Semua Rekan Xiao Mulai Mengerti Akan Sesuatu Mengambil Jalan Sendiri Yang Diakini Akan Membawa Hasil Yang Luar Biasa Jika Mereka Terus Berjalan Di Jalur Orang Lain Maka Langkah Besar Tidak Akan Tercipta Kelinci Gio Kemudian Meminta Tanaman Suci Dari Si Ia Ingin Menanam Apapun Di Dalam Pot Kehidupan Yang Ditemukannya Tadi Lantas Xiao Memberikan Anggur Ilahi Yang Sangat Langkah Seketika Kelinci Gio Sangat Terkejut Ia Tak Menyangka Xiao Akan Memberikan Tanaman Ilahi Ini Ia Pun Sangat Gembira Sampai Ingin Menjilat Pipi Xiao Kelinci Gio Bertekad Akan Menanam Semua Obat Obatan Untuk Mendalami Misteri Dao Sementara Itu King Yi Berencana Pergi Untuk Menyelesaikan Masalah Dengan Tubuh Utamanya Hal Ini Memang Harus Ia Lakukan Semua Permasalahannya Dengan Tubuh Utama Tidak Bisa Dibiarkan Begitu Saja Jika Ia Ingin Menerobos Ketahap Selanjutnya King Yi Harus Menemukan Tubuh Utamanya Ia Bertekad Akan Pergi Sendiri Untuk Menyelesaikan Urusannya Xiao Dan Yang Lainnya Tentunya Sangat Khawatir Tubuh Utama Bukanlah Sosokan Lemah Namun Begitu King Yi Juga Merupakan Ahli Yang Sangat Kuat Sementara Itu Cao Yuseng Akan Pergi Ke Alam Formasi Untuk Memahami Semua Jenis Formasi Saat Itu Yuseng Menatap Batu Dewa Yang Memang Jago Dalam Formasi Tapi Ternyata Batu Itu Tidak Mau Berpisah Dengan Sihau Ini Dikarenakan Sihau Sering Memberinya Makanan Yang Lejat Setelah Semua Pembicaraan Itu Sihau Dan Temannya Pesta Di Gua Milik Jundau Mereka Berpesta Dan Saling Berebut Daging Suasana Itu Sangat Menyenangkan Bagi Mereka Yang Tinggal Di Immortal Ancient Batu Dewa Adalah Satu Satunya Yang Tidak Senang Dengan Pesta Ini Pasalnya Ia Hanya Bisa Menonton Orang Makan Daging Dari Samping Saat Itu Mereka Minum Hingga Mabuk Berat Setelahnya Kingji Duduk Di Area Berumput Kulit Putih Berkilau Yang Sangat Indah Membawa Sedikit Kemerahan Di Sana Kingji Sedang Minum Berdua Dengan Jagoan Kita Dengan Aroma Anggur Yang Sangat Nikmat Mereka Berdua Berada Dalam Kondisi Mabuk Siau Siau Memeluk Dan Merasakan Kelembutan Leher Seputih Salju Ia Bisa Mencium Aroma Seperti Anggrek Dari Tubuhnya Kinggi Yang Masih Sedikit Sadar Berusaha Melawan Dan Memukul Siau Namun Semua Itu Masih Sia Sia Ketika Diserang Tubuh Siau Secara Naluriah Mengolah Energi Abadi Energi Ini Melilit Pinggang Yuchen Yang Sangat Halus Ketika Akan Menanam Jagung Kelingki Giyok Tiba-tiba Datang Ia Bingung Dengan Apa Yang Dilakukan Keduanya Kinggi Dan Siau Segera Terbangun Kinggi Merasa Sangat Malu Dengan Kejadian Ini Ia Pun Menampar Siau Hingga Ia Menjauh Kali Ini Siau Tidak Melawan Pukulan Itu Dengan Suara Cukup Keras Siau Mendarat Di Tubuh Chau Yuseng Seketika Si Yuseng Terkejut Dengan Datangnya Tubuh Wang Yuseng Sangat Marah Karena Dirinya Sedang Memahami Dao Dalam Kondisi Mabuk Disitulah Siau Mulai Berpikir Kalau Anggur Ini Terasa Agak Aneh Ia Merasa Lebih Memahami Dao Setelah Meminumnya Segera Setelah Itu Kinggi Dan Kelinci Kecil Duduk Untuk Memahami Dao Mereka Sendiri Secara Bertahap Mereka Memasuki Ini Adalah Jenis Perasaan Yang Sangat Aneh Sedikit Mabuk Tetapi Masih Dalam Pemahaman Dao Itu Memungkinkan Seseorang Untuk Menyentuh Banyak Jenis Jejak Dao Dalam Keadaan Agak Linglung Setelah Beberapa Waktu Berlalu Perasaan Mabuk Itu Sudah Menghilang Mereka Terbangun Dari Pemahaman Mendalamnya Setelahnya Mereka Kembali Meminum Anggur Itu Mereka Kembali Berpesta Sambil Makan Daging Yang Lejat Tak Diduga Dalam Kondisi Sudah Oleng Wanita Berambut Perak Telah Menemukan Siao Dengan Aura Yang Sangat Murka Gadis Ini Memukul Siao Dengan Cukup Keras Siao Yang Dalam Kondisi Mabuk Seketika Tersadar Ya Kaget Melihat Seorang Wanita Cantik Sudah Berada Di Hadapannya Tapi Saat Merasakan Auranya Siao Yakin Kalau Gadis Ini Adalah Silver Yang Sudah Yang Angkat Ketika Wanita Berambut Perak Itu Mendengar Nama Silver Ia Langsung Terpancing Ia Mengertakan Giginya Karena Merasa Sangat Marah Ketika Ia Memikirkan Pengalaman Pahit Dua Tahun Lalu Gadis Itu Ingin Muntah Darah Wanita Surgawi Dari Sekte Yang Mulia Dengan Kesempatan Berevolusi Menjadi Pinik Salju Harus Berakhir Di Tangan Monster Ini Ia Harus Melalui Pengalaman Buruk Karena Bulunya Dipotong Oleh Siao Itu Adalah Periode Waktu Yang Benar Benar Gelap Dan Tak Tertahankan Si Cantik Beramun Perak Tidak Pernah Menyebutkan Pengalaman Ini Pada Siapapun Ia Bahkan Tidak Menceritakannya Pada Orang Di Sektinya Lagipula Itu Adalah Sesuatu Yang Terlalu Memalukan Untuk Dibicarakan Namun Ia Tidak Pernah Menyangka Akan Bertemu Lagi Dengan Monster Ini Rantas Matanya Menembakkan Dua Garis Cahaya Untuk Meruntuhkan Kekosongan Tadi Duga Untayan Energi Abadi Muncul Di Sekitar Tubuh Siao Itu Dengan Cepat Menghentikan Dari Silver 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 Pun Kaget Saat Mengetahui Siao Mengolah Energi Abadi Sepertinya Silver Tidak Tahu Pertarungan Siao Dengan Anak Ilahi Jatuh Tak Lama Silver Kembali Ingin Menyerang Siao Ia Sangat Dendam Karena Bulu Indahnya Telah Dipangkas Saat Ini Silver Terbang Dan Bersiap Dengan Teknik Terkuatnya Ia Sudah Berjanji Akan Membunuh Siao Saat Bertemu Kembali Siao Yang Sudah Sadar Dari Oleng Lalu Berkata Jika Anda Ingin Menggigit Tangan Yang Beri Anda Makan Maka Datang Saja Ke Arah Saya Ketika Siao Berbicara Seperti Itu Silver Mulai Merasa Agak Ragu Ia Ingin Memukul Siao Tapi Kemudian Menurunkan Tangannya Lagi Lantas Semua Rekan Siao Mulai Berbicara Mereka Berusaha Mencairkan Lagi Kemudian Kelinci Giyok Bertanya Apakah Silver Dari Ras Pinik Salju Gadis Berambut Silver Itu Menjawab Kalau Dirinya Belum Menjadi Pinik Salju Ia Masih Sedang Berevolusi Ketahap Itu Gadis Itu Juga Berkata Kalau Dirinya Bernama Sulin Pada Saat Yang Sama Siao Memberinya Daging Matang Yang Terlihat Lejat Lalu Sulin Bertanya Apa Yang Istimewa Dari Daging Ini Dengan Santainya Kelinci Giyok Berkata Kalau Itu Adalah Sayap Anak Ilahi Jatuh Seketika Daging Empuk Itu Dimuntahkan Dari Mulut Lembut Sulin Untuk Raspinik Salju Yang Selalu Memperhatikan Sikap Mereka Hal Ini Benar Benar Tidak Sopat Sulin Sangat Terkejut Mendengar Huang Membunuh Orang Aneh Kuno Bahkan Menjadikan Mereka Sebagai Makanan Terlihat Sangat Tidak Masuk Akal Sulin Lalu Bertanya Apakah Siao Benar-benar Mengolah Seutas Energi Abadi Mata Sulin Menjadi Lebih Cemerlang Ia Membawa Tatapan Aneh Saat Melihat Siao Dengan Dengan Suara Tenang Siao Menjawab Kalau Dirinya Sudah Akan Mengolah Untayan Kedua Seketika Sulin Kembali Terkejut Ia Menyebut Siao Benar-benar Tangguh Kemudian Siao Berkata Kalau Ia Akan Memberikan Beberapa Petunjuk Kepada Sulin Dengan Petunjuk Darinya Sulin Pasti Akan Bisa Menjadi Pinik Salju Sejati Hanya Saja Siao Tidak Akan Memberi Petunjuk Secara Gratis Ia Hanya Meminta Sulin Memberinya Petunjuk Tentang Keberadaan Aula Tertinggi Siao Mendengar Dari Beberapa Praktisi Kalau Sulin Telah Menemukan Lokasi Aula Tertinggi Sulin Pun Segera Menjadi Waspada Ia Menatap Siao Dengan Ekspresi Yang Tidak Ramah Tak Lama Siao Dengan Hati-hati Mengeluarkan Kuali Giyoknya Di Dalam Sana Terdapat Mayat Abadi Yang Dipenuhi Cahaya Ilahi Mata Indah Sulin Langsung Melebar Merasakan Energi Yang Tak Terbatas Akhirnya Sulin Menceritakan Informasi Tentang Aula Tertinggi Saat Itu Ia Benar-benar Melihatnya Itu Adalah Kura-kura Misterius Yang Sangat Besar Benda Itu Membawa Serta Energi Yang Kacau Balon Ia Bergerak Melalui Pengalang Dunia Dan Muncul Di Alam Atas Saat Itu Aula Tertinggi Berada Di Lembah Dan Sulin Sudah Mencatat Koordinatnya Namun Ketika Ia Kembali Ke Klannya Aula Tertinggi Sudah Tidak Ada Di Sana Siapun Melepaskan Desa Ringan Setelah Itu Sulin Menceritakan Masa Lalu Dari Klannya Nenek Moyangnya Bukanlah Orang Biasa Mereka Telah Hidup Untuk Waktu Yang Tak Terbatas Kekuatan Magisnya Yang Mengejutkan Bahkan Sebanding Dengan Istana Abadi Leluhur Kuno Telah Menemukan Bahwa Aula Tertinggi Memasuki Kedalaman Wilayah Tabar Penghuni Yang Tak Terbatas Itulah Mengapa Tidak Ada Orang Yang Bisa Menemukannya Hingga Sekarang Lalu Xiao Bertanya Dimana Koordinat Yang Dituju Oleh Aula Tertinggi Kemudian Sulin Menjawab Kalau Aula Tertinggi Harus Menuju Kota Kuno Tempat Kontrak Aliansi Berada Segera Setelah Itu Xiao Mikirkan Kontrak Aliansi Kuno Ia Merasa Sangat Aneh Dan Terguncang Dalam Hatinya Kemudian Xiao Mikirkan Perbatasan Sunyi Dan Dosa Tujuh Raja Besar Ia Juga Memikirkan Pertempuran Besar Menakutkan Serta Perahu Kuno Berwarna Hitam Semua Ini Tampaknya Terhubung Seolah-olah Ada Garis Yang Menyatukan Semuanya Xiao Merasakan Sakit Kepala Yang Sangat Hebat Ia Menggelengkan Kepalanya Agar Tidak Jatuh Dalam Lingkaran Setan Semacam Ini Ini Semua Membangkunkan Dirinya Sendiri Xiao Akan Melakukan Perjalanan Untuk Melihat Apa Yang Disebut Kontrak Aliansi Kuno Setelah Itu Sulin Ingin Pergi Meninggalkan Kelompok Xiao Ia Mengucapkan Banyak Terima kasih Atas Daging Lejatnya Saat Ini Ia Akan Berkultivasi Dalam Isolasinya Ia Tak Mengambil Mayat Abadi Karena Informasi Yang Tidak Benar-benar Membantu Xiao Hingga Sekarang Tidak Ada Yang Mampu Memasuki Wilayah Tak Berpenghuni Xiao Lantas Memaksanya Untuk Berkultivasi Bersama Kelompoknya Awalnya Sulin Merasa Agak Malu Tapi Akhirnya Ia Mau Bergabung Dengan Kelompok Gila Dari Xiao Pada Akhirnya Mereka Berkultivasi Dengan Tubuh Abadi Ini Batu Dewa Dan Cao Yuseng Bergandingan Tangan Meletakkan Formasi Untuk Mencegah Aura Tubuh Abadi Keluar Mereka Kemudian Bersiap Untuk Berkultivasi Secara Terpisah Ketika Yang lain Melihat Xiao Duduk Seutas Energi Abadi Melingkari Dirinya Mereka Semua Merasakan Dorongan Yang Besar Untuk Melangkah Maju Semua Rekan Xiao Ada Didekatnya Untuk Mencoba Menyerap Energi Dao Abadi Hujan Cahaya Tak Berujung Terus Menerus Diserap Kedalam Tubuh Xiao Itu Membersihkan Dagingnya Dan Memberi Nutrisi Pada Organ Dalamnya Beberapa Hari Kemudian Xiao Menjadi Yakin Bahwa Cahaya Warna Warni Yang Dilepaskan Tubuh Abadi Sudah Tidak Berguna Lagi Untayan Energi Abadi Telah Dipelihara Hingga Batasnya Energi Ini Tidak Dapat Ditingkatkan Lagi King Yang Lainnya Juga Berhenti Berkultivasi Hasil Isolasi Mereka Kali Ini Tidak Sedikit Kemudian Xiao Memberikan Mayat Abadi Kepada Cao Yuseng Xiao Merasa Tidak Membutuhkannya Sekarang Si Gembul Ini Pun Mengucapkan Banyak Terima Kasih Ia Ia Lantas Pergi Untuk Mengolah Teknik Formasinya King Yi Dan Sulin Juga Melakukan Hal Yang Sama Mereka Pergi Mencari Jalannya Masing Tinggal Kelinci Giyok Yang Masih Ingin Mengikuti Xiao Xiao Yang Tau Kalau Kelinci Ini Bisa Menjadi Incara Negara Surgawi Mengiakan Keinginannya Ia Juga Membutuhkan Seorang Rekan Untuk Bisa Membantunya Dalam Isolasi Saat Ini Xiao Dan Kelinci Giyok Sudah Berada Di Jalur Batu Biru Xiao Ingin Mencoba Mengolah Untayan Kedua Di Tempat Ini Namun Sayangnya Jalur Batu Biru Tidak Memberikan Respon Apapun Xiao Sudah Mengalami Pembakaran 3000 Apidau Kemungkinan Jalur Ini Tidak Bisa Lagi Digunakan Di Suatu Medan Perang Kuno Berwarna Darah Terdapat Tengkorak Besar Yang Lebih Tinggi Dari Sebuah Gunung Seseorang Duduk Di Atasnya Dengan Membawa Pedang Berdarah Di Bawah Tengkorak Pembunuh Nomor Satu Negara Surgawi Secara Tata Ruga Sedang Bersujud Saat Ini Ia Berbicara Tentang Urusan Huang Ternyata Orang Yang Duduk Di Atas Tengkorak Itu Adalah Orang Aneh Kuno Dari Negara Surgawi Ia Adalah Individu Yang Paling Misterius Dan Menakutkan Ada Desa Desus Bahwa Jika Sepuluh Raja Makota Atau Neng Cuan Menghadapi Serangannya Mereka Masih Harus Bertindak Serius Di Tanah Kuno Lain Energi Mayat Meluap Keluar Seorang Pria Yang Dikelilingi Oleh Kabut Dunia Bawah Menjulang Seperti Gunung Iblis Matanya Sangat Dalam Seolah Ia Bisa Melihat Melalui Alam Hidup Dan Mati Selain Itu Simbol Misterius Akan Muncul Di Tubuhnya Dari Waktu Kewaktu Sosok Ini Adalah Anak Kegelapan Ilahi Beberapa Orang Berlutut Di Depannya Dan Berasal Dari Dunia Bawah Mereka Juga Sedang Bicarakan Tentang Huang Di Tempat Lain Wajah Aneh Jundau Terlihat Sangat Murka Ia Akan Membalas Dendam Atas Semua Yang Diperbuat Oleh Huang Gimana Andrew Semoga Anda Terhibur Dengan Cerita Saya Setelah Membunuh Anak Ilahi Jatuh Apakah Siau Akan Berhadapan Lagi Dengan Orang Aneh Kuno Penasaran Dengan Kelayutannya Tunggu Episode Berikutnya Segitu Dulu Untuk Hari Ini Saya Dede Undur Diri Arigato S goose S S Terima kasih.